hai 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 ngeee ngeee salom selamat malam video singat aja tentang masalah bukan unboxing sih sepertinya soalnya kamera ini parang ini itu sudah sering direview sudah mau unboxing jadinya saya disini cuman sekedar memperlihatkan apa sih yang cocok buat para youtuber yang artinya cocoknya membeli parang ini dapetnya itu dari berisom indonesia susah amah bukanya ini dapetnya susah kita manculok aja ya kita taruh kita tepuk tadaaa sudah tepuk oke ya kamera Bibro A2S kenapa saya membeli kamera itu yang kamera Bibro Alpha Edition yang A2 saja tanpa S itu dia gak ada namanya lubang jack eksternal mic eksternal jadi kalau misalnya beli yang Bibro Alpha yang A2 saja itu harus dimotif kamera eksternya jadinya jadinya harus di otak atik dimotif dipasang namanya input untuk mic eksternal dan itu butuh biaya yang lumayan sih nah ini saya beli yang A2S ada S nya jadi sudah ada port untuk jack mic eksternal jadinya kita gak perlu lagi ngerekam suara pakai perangkat lain jadi cukup satu kamera ekstern saja ini bonus saya dapat kaos ini toksis ya meskipun banyak toksis di rumah bisa buat koleksi lah ya betul untuk baterai sama kabelnya sebagai seorang youtuber apalagi punya kamera ekstern itu harus punya baterai cadangan nah ini yang saya cari yaitu bonus baterai cadangan dan pasti di 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 kamera eksternya pada baterainya juga jadinya dapat baterai 2 kita lihat berapa mAh baterainya 900 mAh kelihatan gak ya 900 mAh oke lumayan lah 100 mAh daripada tangga sama sekali ya bonus berikutnya itu mounting stripe sticker ini saya dapat juga memory eksternal 16GB lumayan ya meskipun saya nanti mau beli yang 32 aja biar kapasitas videonya bisa lebih banyak tas untuk kamera actionnya ini bisa dibuka nah tata empuk empuk enak empuk enak oke kita singkirkan dulu bonus-bonusnya susah lagi kita menculap charge dulu charge dulu kamera ini 2-3 jam oke bungkus lagi ya Tuhan aduh 45 4K sebenarnya sih saya gak peduli dengan 4K nya ya karena bagi saya kalau mau ngedit 4K itu butuh perangkat yang sangat wah sekali dan ya next time lah next time kalau misalnya saya punya perangkat yang lebih saya bisa pakai 4K nya untuk ngedit nya eksternal microphone ini ini yang saya butuhkan OKE PY bukanya PY begini nah terus terus mau turun oke terus kita buka tapi kita buka PY ini PY Togusti PY ini ini port mic eksternal yang saya maksud ini casing nya untuk waterproof user guide user guide nah kita gak butuh buang aja lah nah sticker lagi sticker ini kartu garansi jangan dibuang nah ini computer check audio kita di kamera action ke kita meletakkan mounting nya biasanya ke helm atau kemana lah dilihat disini disini tuh disini agak melengkung ibaratnya kurva dan yang ini datar yang ini datar kita pedangkan disini nah kelihatan ini kelihatan disini kelihatan jadi yang melengkung ini untuk area misalnya kalau dipasang di helm itu bagian yang melengkung kalau yang ini yang datar jadinya bisa dipakai dimanapun penjepit nah ini mounting juga ini mounting juga mounting juga ini buat naruh si kameranya ini casingnya mountingnya juga mounting lagi mounting lagi ini bukan mounting ini kabel kabel charge ini carcernya jadi 3M 3M dan ada kawat ini kawat ini fungsinya untuk pengaman aja pengaman bisa untuk biar dia gak jatuh saya kalau ditaruh di helm dia jatuh nah pengamannya ini bagian acara penggunaannya nanti saya kasih tau ini cuman cuman membuka saja ini 3M 3M itu berkat berkat untuk pasangannya ini kalau kurang yating kurang rekat bisa didobel biasanya ada beberapa motor vlogger yang memang dia didobel jadi ditumpuk 2 gitu supaya rekat ini ada gombal gombal ini untuk membersihkan kamera ini kabel tis kabel tis tau sendiri buat apa saya gak perlu jelasin nah ini strap strapnya ya strap biasa sih strap biasa tuh lebih baik kalau memberi kamera action membeli kamera action itu saran saya ada port jack mic externalnya bisa langsung artinya kalau mau rekaman video suaranya itu bisa langsung masuk ke ke kameranya kita perlu lagi modifikasi karena untuk modifikasi itu apa ya kita juga gak tau resikonya ke depannya kayak apa karena di otak atik karena biaya modifikasinya pun gak murah ada beberapa youtuber yang bisa melakukan itu dan mungkin bisa cari sendiri mereka juga ada yang harganya yang lebih murah dan agar yang juga lebih mahal oh iya satu lagi kita cek apakah benar disini ada baterainya atau belum yang ini 1000 mAh jangan lupa like komen dan subscribe channel saya jika pengen terus mendukung saya oke see you next time mungkin nantinya akan akal bakalan ada review dari saya untuk penggunaan kamera ini ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih